Dan Kak Dinda ini aku juga mau tanya, setelah tadi belajar sabar dan lain sebagainya, kira-kira gimana bicara Kak Dinda untuk membagi waktu sebagai seorang ibu muda? Karena kan kesibukan Kak Dinda itu cukup banyak ya, sebelum menjadi ibu juga kayaknya padat banget aja doanya. Kalau sekarang gimana bicara bagi waktunya? Nah aku tuh sebisa mungkin tuh pasti bawa syaka, Kak. Karena rasanya tuh kalau berpisah berapa jam aja tuh kan pasti udah kangen. Apalagi dia tuh lagi masa-masa lucunya kan. Ya kayak misalkan aku lagi syuting nih, aku sebisa mungkin tuh ajakin dia atau sekalian staycation sama dia gitu. Jadi ketika aku lagi misalkan ngambil scene yang lain, bukan ngambil bagian aku, itu aku bisa main sama dia di kamar. Atau mungkin aku bisa pulang-pulang ke hotel tuh, sekarang sih kayak gitu sih. Apalagi kan suami juga support untuk bawa anak ke tempat kerja, bareng-bareng sama Ray juga. Karena emang sekarang ini tuh aku sama Ray tuh sebisa mungkin untuk kerjanya juga bareng. Jadi sama-sama merawat anaknya juga bareng gitu. Iya, bahkan jadi... Tapi nikmatin banget sih, Masya Allah. Aduh, senang banget dengernya. Karena ya bahkan jadi produk ambas dan pegadaian pun berdua gitu ya. Jadi memang kerjanya bareng, bisa anak-anak juga bisa dibawa bareng gitu. Tapi seru banget pasti ya, kerja, ada anak gitu. Jadi memang cara membagi waktu setiap orang kan beda-beda. Kalau dari kadinda sendiri berarti ketika kerja, itu saka dibawa. Supaya tetap bisa attack sama anak, bunding sama anak juga. Nah, kemudian nih, kalau prioritas-prioritas apakah ada yang berubah? Mungkin prioritas-prioritas tertentu dari kadinda sebelum menikah dan juga setelah menjadi ibu. Kira-kira gimana nih, Kak? Kalau untuk aku sendiri, prioritas itu pasti nomor satu adalah keluarga. Dari dulu ya, dari sebelum menikah tuh, aku anaknya kayaknya family girl banget ya kayaknya. Udah gitu, apalagi sekarang nih udah punya anak, yaudah semuanya tuh untuk keluarga, untuk suami, untuk anak gitu. Cuma memang ada pekerjaan juga yang menjadi prioritas kita juga. Tapi tetap nomor satunya aku. Dan apapun itu ya, kan kerjaan aku ya, aku dapet kerjaan apa, ini itu, segala macem. Pasti aku izin dulu sama suami. Suami gak kasih izin, terus kira-kira waktunya padat banget nih. Kayak syaka, jadi gak bisa sama aku banget, yaudah. Dan itu gitu. Jadi sebisa mungkin nomor satu prioritas adalah keluarga gitu sih, Kak. Iya, ya sepakat ya. Karena apalagi anak gitu ya, masih umur dulu. Apapun keputusan, jadi keputusan apapun yang diambil itu pasti akan mempertimbangkan anak. Anaknya nyaman gak, bisa diajak gak, kayak gitu ya. Bahkan kita jalan-jalan pun atau stay station, mungkin hotel tuh mempertimbangkan kira-kira anak nyaman gak sih tidur disini. Kayak gitu gak sih, Kak? Harus cari banget yang family, apa tuh, kids friendly, kayak gitu loh, Kak. Makan juga kayak gitu. Iya, iya, bener-bener. Iya, setuju banget, Kak. Nah, ini juga pertanyaannya mungkin kita harus bagikan kepada calon ibu atau mungkin ibu-ibu muda. Kira-kira tantangan terbesar sebagai seorang ibu muda itu apa sih, Kak? Bisa cerita mungkin ketika awal-awal menjadi ibu, apakah ada perasaan kaget? Atau pernahkah mengalami baby blues? Karena kan biasanya baby blues itu hal yang memang wajar terjadi, tapi tergantung dari kadarnya seberapa besar gitu, Kak. Kalau dari kadirnya sendiri gimana, Kak? Aku mungkin gak sadar pernah mengalami yang namanya baby blues. Cuman yang namanya kaget pasti ada. Karena memang dulunya itu terbiasa dibatuhin sama mama, gitu kan. Ada juga asisten, kayak gitu. Sekarang tuh udah punya anak tuh jadi bener-bener. Aku ngerasa kayak, ya Allah, selama ini tuh ilmu gue tuh masih kurang gitu. Sementara, aku tuh butuh asupan-asupan ilmu, butuh belajar juga. Jadi, ya tantangan terbesar aku adalah aku harus terus mengupgrade diri, gitu. Dimana menjadi ibu itu tuh bener-bener gak mudah, kan. Aku banyak belajar sama orang tua, sama mama tua juga, sama aku. Atau mungkin banyak baca, banyak nonton. Jadi, menurut aku sebagai seorang ibu muda, penting banget yang namanya mengupgrade ilmu, ya. Apalagi untuk anak kita, karena pasangan kita pengen yang terbaik untuk suami dan juga anak kita. Kayak gitu sih. Jadi, lebih keupgrade ilmu. Karena memang benar, kadang apa yang kita memang harus belajar sama orang tua kita, tapi terkadang ada hal-hal yang dulunya itu masih wajar dilakukan, sekarang udah gak wajar lagi dilakukan. Nah, jadi memang harus upgrade ilmu. Karena ilmu tentu menjadi ibu pun juga sama seperti ilmu kedokteran mungkin, ya. Jadi, harus belajar terus, gitu. Betul. Apalagi kan kalau dari orang tua aja, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda, ya. Jadi, tetap harus membangun, misalnya, mungkin dari orang tua juga, tapi dapet dari buku atau dari baca juga, dari nonton juga, atau melakukan dokter sekarang, gitu. Karena kan zaman... Iya, setuju-setuju. Nah, kemudian kita juga sebagai ibu muda, itu kan gak cuma melulu tentang ngurusin anak, tapi kita juga ngurusin finansial, nih, Kak. Tentang keuangan. Nah, kalau dari Kak Dinda sendiri, gimana sih cara menyikapi keuangan keluarga? Karena kan keuangan yang, ya, kita sebagai seorang ibu gak cuma mengurusin keuangan untuk anak, tapi keuangan keluarga dari rumah tangga, gitu. Kalau Kak Dinda sendiri gimana, Nika? Itu dia, tuh. Yang sampai saat itu, aku sama Ritu masih sama-sama belajar, masih sama-sama memilah, memilih juga gimana yang terjadi. Karena memang semakin bertambahnya umur, apalagi anak sudah mau dua, gitu. Makanya kita bener-bener, jangan, kalau bisa tuh jangan impulsif, terus sesuai dengan kebutuhannya aja, gitu. Jadi, kita gak tahu nih mana safe money-nya kita yang bisa kita tabung atau bisa kita investasikan, apalagi untuk masa depan anak kita nanti, gitu kan. Karena anak-anak juga harus sekolah, belum lagi aku sama Ria juga lagi on the way bangun rumah juga. Makanya kayak tahu plot-plotnya untuk kedepannya seperti apa, gitu. Karena kan, ya, pengen ngasih yang terbaik untuk anak, dan menurut aku sama Ria, kita punya tujuan yang sama untuk, untuk apa ya, kerja. Apa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang, tuh harus bisa menghasilkan di kemudian hari, gitu. Jadi, Kak Rinda ini ada pos-pos tertentu untuk penghasilannya, ya? Jadi, misalkan, setiap persen untuk investasi, sekian persen untuk nabung, sekian persen untuk membangun rumah, kayak gitu, ya, Kak? Betul, betul banget, Kak. Kalau gak kayak gitu, ini kemana nih hasilnya, nih? Uangnya kemana-mana? Iya, bener-bener. Kak, tapi uangnya gak ada, gitu. Hmm, gak terasa malah, ya. Kalau begitu, tiba-tiba uangnya gak ada, udah habis aja. Jadi, memang harus dibuat pos. Nah, ini tips juga buat sahabat, terutama ibu muda, mungkin yang bergabung di sini, bisa diterapkan juga di rumah. Jadi, dari awal, ketika sudah ada penghasilan, itu dipos-poskan. Setiap bulannya, mungkin, yang sekian persen untuk investasi wajib, sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk membangun rumah, apabila sedang membangun rumah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Kak Rinda, untuk biaya pendidikan anak, itu apakah memang sudah disiapkan dari sekarang? Atau bagaimana, Nika? Ya, biasanya, aku sama Ray, itu tuh kita biasanya, ada dana buat nabung, ada juga buat investasi, tuh, Kak. Dipisah, ya. Karena, karena memang umurnya Syaka, juga, udah, masih, belum sampai dua tahun, kan, masih satu setengah tahun, jadi, biasanya tuh kita investasi, nih. Investasi, ini memang umur, depannya Syaka, gitu. Karena kan gak berasa, nih, bentar lagi udah mau sekolah. Jadi, itu kan bener-bener yang kita tuh, gak, gak, gak kerasa banget. Makanya bener-bener kita sisihkan untuk, untuk investasi yang mana, untuk nabung yang mungkin akan dikeluarkan dalam waktu dekat yang mana, kayak gitu sih, Kak. Kalau dari yang. Ya, ya. Itu poin menarik juga. Jadi, memisahkan antara menabung dan investasi. Kalau yang nabung, mungkin buat yang jangka pendek, ya, Kak, ya. Tapi kalau investasi, untuk jangka panjang, gitu, ya, Kak. Ya, betul. Oh, menarik-menarik. Nah, kalau Kak Dinda sendiri, bisa cerita gak mungkin? Karena tadi bilangnya ada menabung, ada investasi. Kalau Kak Dinda, kira-kira, nabungnya itu kayak gimana? Investasinya juga seperti apa? Ya, kalau dari, eh, iklan. Kamu, eh. Kan aku jadi lupa nih mau bahasa apa. Oh, nabung sama investasi, ya. Iya, benar. Iya, jadi misalkan, aku nih kalau sama hari itu cari investasi yang gampang. Yang gampang untuk nantinya, misalkan kita untuk ngasih lagi itu gampang, atau mau cair ini lagi itu gampang. Nah, sementara kalau misalkan nabung, ya, mungkin nabungnya lebih kayak, oh, kita nabung nih, kita mau beli, mau balung rumah, nabung, gitu kan. Karena memang dalam jangka waktunya juga gak yang lama, gitu kan. Sama, ya, misalkan kita mau staycation, atau kita mau liburan, nah, itu juga, ya, butuh nabung juga sih. Kayak gitu. Paham, paham, paham. Gara-gara soal kelatan. Kita langsung salting, ya. Oke, paham sekali. Jadi, bener, itu juga pelajaran buat aku. Jadi, untuk misalkan nih mau staycation, berarti kita harus nabung untuk staycation. Tapi kalau investasi tuh, lu milih yang mudah-mudah aja. Mungkin, kalau misalkan emang punya waktu lebih, bisa mempelajari investasi yang high risk, high return. Tapi kalau misalkan emang agak banyak kesibukan, itu bisa menggunakan investasi yang low risk, walaupun low return, tapi kita tetap aman dalam berinvestasi. Salah satunya mungkin bisa dengan emas atau nabungan emas ke gadaian, ya, kan, Linda, ya. Betul banget, Kak. Karena, Alhamdulillah nih, dari memang sebelum menikah tuh ya, emang lebih banyaknya tuh ke emas. Kenapa? Karena memang minim resikonya juga, kan. Karena kalau misalkan harus dibandingkan dengan saham, atau dengan lain-lainnya, gitu ya, menurut aku kan itu juga masih gambling juga, gitu. Sementara kalau misalkan stabil, ya, udah gitu. Kalau misalkan kita mau lagi butuh nih, terus kita mau jual, atau kita mau gadain, juga itu tuh bisa secepat mungkin, bisa cairnya gampang. Jadi kayak, menurut aku, lihan yang tepat untuk aku sebagai ibu rumah tangga, kata nggak ibu rumah tangga juga sih, cuman ya, sebagai seorang ibu lah, gitu, ibu muda. Betul juga. Menelain gimana, adik sama nggak sih sama aku, kalau misalkan investasi paling baik, dan paling minim resiko itu tuh adalah investasi. Kalau menurut Katara gimana? Kalau menurutku, ya, udah pasti dong ya. Bukan karena aku karyawan pegadaian nih. Tapi memang karena sebelum bekerja di pegadaian pun, di tahun 2017, jadi aku gabung di pegadaian 2020. Tapi 2017 itu udah beli emas. Tapi waktu itu, beli emasnya masih emas batangan. Dan memang waktu itu harganya kita 500 ribu, Kak. Terus sekarang udah dua kali lipatnya. Jadi kayak, wah bersyukur banget ya, gitu. Bahkan ketika kita melewati era yang kayak, kemarin 2020 udah pandemi. Kemudian nanti katanya akan ada isu resesi. Bahkan ketika sudah melewati hal-hal krisis pun, emas masih dengan harga yang stabil. Jadi kita tetap merasa aman. Terus ya, Tio, walaupun mungkin kenaikannya, atau mungkin kayak, kita bisa bilang, keuntungannya nggak besar-besar banget, tapi aman, gitu. Jadi nggak yang langsung anjok. Stabil, bener. Bahkan aku mau cerita sedikit. Aku waktu pas menikah sama Ray, dia sempat ditanya sama aku tuh, mau maharnya itu lebih dijadikan ke hiasan, atau ke emas, atau bagaimana, gitu. Aku lebih banyak pilihnya ke emas aja, sayang, katanya buat investasi depannya. Aku lebih kayak gitu loh, Kak. Jadi itu kemarin. Sebelum aku join di Pegadaian pun juga, emang menurut aku, emas adalah pilihan yang sangat tepat. Apalagi sekarang kan udah lebih mudah kan, ada yang dihidupi. Orang-orang mau untuk investasi tuh gampang banget, tinggal langsung di Pegadaian, bisa lewat digital. Iya, bener-bener. Gitu kan, karena memang sudah ada. Jadi lebih mudah. Nih, salting nih, Kak Dinda nih. Lucu banget. Soalnya nggak kalau aku lagi live. Tapi lucu banget ya, ampun. Tapi bener banget nih, Kak Dinda. Kalau emas itu, kalau saat ini, untuk kita bisa punya emas itu, caranya nggak harus seperti dulu. Mungkin dulu kita harus nabung, dengan punya emas 5 gram, harus nabung 5 juta. Itu kan mungkin kita butuh waktu yang lama. Belum lagi harga emas, tar naik lagi, gitu. Ternyata kalau sekarang, dengan 50 ribu aja itu bisa, dengan cara nabung emas di Pegadaian. Gitu. Jadi 50 ribu, kan gampang banget ya, Raya. Jadi nggak harus yang, mengumpulkan uang sampai 5 juta, dulu baru punya 5 gram. Jadi bisa 50 ribu, 50 ribu, gitu. Aku tuh baru banget join sama Pegadaiannya, aku tuh baru tahu, kalau misalkan, itu bisa mulai dari, kalau kamu nolah 1 gram loh, Kak. Udah gitu kan, karatnya juga katanya udah terjamin 24 karat. Makanya baca brief tuh, yang pas awal-awal banget, dulu banget pas aku join Pegadaian, terus aku lihat, serius nih, ada yang muda itu, apalagi, jadi kayak, wih, keren juga ya, gitu. Berarti kan, tidak membuat kita semua tuh, bingung, mau bagaimana caranya investasi, untuk ke depannya, apalagi untuk kebutuhan, sehari-hari, untuk kebutuhan anak kita, jangka panjangnya kita, kayak gitu. Ayo nih, kayaknya fansnya Kadinda, disenyum-nyum juga di rumah, ngeliat Kadinda-nya salting. Bawa emas nih, di bawah, emas sama dia. Langsung di bawah, niat banget. Oke, oke. Nah, kalau 3,5 gram emas, itu udah bisa dapet slot, buat kita, dapet slot buat haji. Tau, jujur. Setuju banget. Itu bisa jadi hadiah juga, buat ibu kita nanti, nih di hari ibu. Bener banget. Jadi, sedikit menginformasikan nih, buat sahabat, tempat keluarga Kadinda, bahwa dengan 3,5 gram emas, itu digadaikan, udah bisa mendapatkan slot haji. Jadi, langsung diajak ke kemenang, untuk mendapatkan slot, porsi haji, gitu. Nanti di jurnal sini, belakang-belakangan. Cocok nih, di produk ambasador. Ya, banget. Ya, cocok ya. Iya, iya. Nah, Kadinda, aku mau sekalian menginformasikan, bahwa di hari ibu ini, spesial di bulan Desember, kita sedang ada program, mewujudkan mimpi pegadaian. Ya, jadi pegadaian akan, mewujudkan mimpi, buat para ibu, di seluruh Indonesia. Jadi, kalau misalkan kita, sebagai seorang anak, ingin memberikan hadiah buat ibu, atau mungkin sebagai suami, ingin memberikan hadiah buat istri, itu bisa banget membuat ikutan program Pegadaian Wujudkan Mimpi. Nah, nanti caranya adalah dengan transaksi di aplikasi Pegadaian Digital, transaksi apa aja, bisa beli pulsa, atau tabungan emas, atau kicil emas. Nah, kemudian, nanti tinggal ikutan saja dengan cara register di bitly, slash Pegadaian Wujudkan Mimpi. Tinggal ceritakan saja, mimpinya apa. Nah, kalau kemarin itu ada yang ingin memberikan, ini agak sedih ceritanya, Kadinda, jadi pengen memberikan, ibunya itu, kalung emas. karena kalung emas ibunya itu dijual untuk biaya sekolah, sedih banget, jadi kita akan wujudkan, silahkan berikan cerita yang menarik, bahkan juga ada yang memberikan, batu nisan untuk ayahnya yang sudah meninggal, karena sudah 5 tahun belum direnovasi juga makam ayahnya. Itu juga bisa kita wujudkan. Jadi, silahkan ceritakan. Ya, sedih-sedih sekali, ceritanya. Kak, ini tuh peluang yang bagus banget, membuat wujud. Iya, jangan lupa ya, langsung cek aja di Pegadaian. Iya, nanti bisa cek di Instagram Pegadaian. Hadiahnya unik-unik banget, ada yang minta kompa asi, di Pankasur, karena udah 10 tahun nikah, nggak pernah pakai di Pankasur, gitu. Nah, itu cerita-cerita unik, yang kita wujudkan mimpinya. Jadi, kalau kita mau wujudin mimpi, terus bakal dapat hadiah lagi ya, Kak, berarti? Jadi, hadiahnya adalah mimpi yang diinginkan oleh Bandar, gitu. Jadi, kita akan wujudkan sampai 31 Desember. Jadi, cuma sampai akhir tahun aja, Kak Dinda. Nah, makanya sekarang, buat yang mungkin belum punya tabungan emas, bisa download aplikasi Pegadaian Digital, langsung registrasi saja. Itu sudah bisa untuk mengikuti program Pegadaian Wujudkan Mimpi. Betul. Jadi, kalau misalkan kita, jadi aku akan ditentukan oleh dua juri, dan cerita-cerita itu waktu itu kemarin sedih-sedih banget, dan memotivasi kita untuk selalu bersyukur. Bahkan, Kak Dinda, ada yang pernah minta lemari untuk anaknya, karena lemarinya sudah rusak dan nggak ada pintunya. Jadi, kucingnya tidur di baju anaknya, terus anaknya alergi. Nah, itu juga merupakan salah satu yang ingin kita wujudkan, dan kita berikan lemari untuk anaknya. Jadi, buat sahabat, ini kesempatan, silahkan dilakukan transaksi Pegadaian Digital, kemudian submit cerita di bit.ly, Pegadaian Wujudkan Mimpi, atau chat di Instagram sahabat Pegadaian. Dan cuma sampai tanggal 31 Desember ya, Kak? Benar, cuma sampai 31 Desember. Sudah tanggal 22? Semangat! Ya, nanti akan semangat ya. Jadi, tapi khusus buat yang Desember, akan lebih mengutamakan cerita-cerita untuk ibu, istri, atau siapapun yang menyandang sebagai satu seorang ibu. Kayak gitu. Baik, Kak Dinda, mungkin kita akan masuk ke topik kita lagi ya. Tadi kita udah banyak banget nih ngobrol. Nah, sekarang pengen tahu juga, kira-kira dalam Kak Dinda melakukan atau mengatur keuangan keluarga, pernah nggak sih ada perbedaan pendapat antara Kak Dinda dan juga dengan suami? kira-kira gimana tuh, Kak? Alhamdulillah, sejauh ini tuh, kalau pengen-pengen pendapat tuh pasti ada. Cuma memang kita sama-sama memilih balik lagi yang minim tadi sih, Kak. Jadi, ketika kita tahu, oh risikonya sedikit. Kami pun juga ikutan setuju. Biasanya sempatan untuk aku untuk memilih dan mencari tahu dulu nih, ini risikonya bagaimana, gitu. Dan apakah banyak, tinggi, atau mungkin cuma sedikit. Karena kan kita punya satu tujuan ya. Sebisa mungkin tujuannya kita ini tuh bener-bener memiliki resiko yang minim itu tadi. Dan kalau misalkan ada risiko pun ya, itu biasanya kita terima bareng-bareng, kita lewatin bareng-bareng, gitu sih. Sejauh ini sih, gitu. Dan ya, menurut aku pendapat itu hal yang biasa dalam rumah tangga sih. Ya, setuju banget. Memang apapun itu harus dikomunikasikan. Baik dengan suami atau dengan istri. Termasuk, apalagi nih, urusan finansial tuh wajib banget harus diselesaikan. Pengen investasi di mana, pengen menggunakan instrumen apa. Dan yang paling penting benar ya, bahwa sahabat, disini khususnya ibu-ibu muda, harus mempertimbangkan risiko. Dan juga profil dari sahabat semua. Kalau misalkan emang sibuk, terutama ibu-ibu muda tuh biasanya kan kayak nggak bakal sempet untuk nge-check-in saham setiap hari. Jadi, itu penting banget untuk memutuskan. Mungkin bisa ke emas yang low risk, low security, dan low maintenance, kita diemin aja emasnya tuh bisa, harganya juga tiba-tiba udah naik aja. Kayak gitu. Dan yang paling penting adalah tahan inflasi. Seperti yang ditampaikan Kak Dinda tadi, bahwa untuk pendidikan syaka nanti, dan adiknya syaka nanti, itu sudah diinvestasikan beberapa jumlah uang atau emas gitu ya Kak ya? Betul banget Kak. Aku tuh ya milih emas juga, karena udah pasti tuh kan gampang disyairin kan. Terus nomor dua juga tahan inflasi, terus juga ada krisis juga gitu, tahan juga. Makanya itu minim banget risiko. Dan aku harus pilih saham. Jujur sampai sekarang, aku belum pernah cobain saham-saham sih. Dan... biar aman. Ya iya. Mau cari apaan aja nggak sih? Karena tahun juga gitu. Apalagi kan diberitain, katanya tahun depan kan bakal ada resesi juga gitu. Makanya yaudahlah yang pasti-pasti aja, yang udah tahu bagaimana sebelum-sebelumnya, kita sudah pengalaman, kayak gitu sih. Dan sebenarnya sih nggak masalah, kalaupun memang ingin investasi di saham itu nggak masalah. Hanya saja, tetap harus diversifikasi investasi. Yang artinya, walaupun kita punya investasi yang dia itu tinggi risiko, tetap harus ada investasi yang rendah risiko. Supaya ketika yang tinggi risiko ini kenapa-kenapa, masih ada yang menyelamatkan. Yaitu dari investasi yang rendah risiko. Jadi harus diversifikasi investasi ya saham-saham. Walaupun udah punya saham, tetap harus punya emas gitu. Karena untuk safe given. Untuk menjaga keamanannya. Udah itu emas itu pasti banget aman nggak sih, Kak? Iya, bener. Yang banget yang gimana-gimana gitu. Pasti udah memang pasti aman sih, sejauh ini gitu. Iya, bener banget. Tenju banget sama Kak Dinda. Dan ini kita sudah ngobrol cukup lama, hampir setengah jam. Sekarang mungkin kita akan memberikan kesempatan buat sahabat semua yang ingin bertanya atau ngobrol bareng Kak Dinda. Boleh banget digunakan di kolom komentar atau di kolom Q&A. akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Dinda. Nah, sekarang mau scroll-scroll dulu. Banyak sekali yang menyapa Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Ini di kolom komentar. Di kolom chat. Eh, di kolom pertanyaan ya, Kak. Banyak banget. Selamat hari, Ibu. Buat Kak Dinda dari Seri.